Halo sahabat tanam, bertemu lagi dengan saya Rudy Pada video kali ini saya akan membahas tentang Benarkah air rebusan mie instan bagus untuk tanaman hias? Untuk mengetahui kebenarannya saya coba praktekan sendiri Oh iya seperti biasa jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan update seputar tanaman hias ya Diambil dari berbagai sumber media online Ada cukup banyak postingan artikel yang menyebutkan bahwa air rebusan mie instan baik untuk pertumbuhan tanaman Dikatakan bahwa air rebusan mie instan memiliki mineral yang cukup tinggi sehingga dapat membantu pertumbuhannya Atas dasar tersebut saya pun mencobanya untuk membuktikan kebenarannya Nah ini saya sedang mesak dulu mie instannya nih Saya pakai telur nih biar mie instannya jadi lebih enak Nah kalau udah matang air rebusannya saya simpan buat penyiraman Jadi yang dimakan bersama mie instannya saya pakai air panas yang baru Mohon diingat airnya harus didinginkan dulu ya sebelum disiram Bisa bahaya kan kalau masih panas langsung disiramkan ke tanaman kita Bukannya nanti jadi bagus malah langsung mati deh Nah kayak begini ya Jadi nanti sisain airnya saja Airnya didiamin dulu biar dingin Kalau udah dingin baru kita bisa siramkan ke tanaman kita Uji coba ini saya lakukan pertanggal 16 November 2019 Pada tanaman hias Monstera Adansuonisaya yang kurang sehat ya Nah saya siramkan air rebusan mie yang sudah dingin tadi seperti ini Nah aduh kalau bisa Rempahan mie nya jangan ke bawah ya Jadi jelek kelihatannya nanti kalau susah ya nanti paling diambil lagi Kalau udah beres menyiramnya ya Pertanggal 25 November 2019 Atau 9 hari sejak pertama kali menyiram dengan air rebusan mie Kondisi Monstera Adansuoninya menunjukkan hal yang positif Dapat dilihat dari munculnya daun baru Dalam rentang 9 hari ini Saya hanya 3 kali menyiramnya dengan air rebusan mie Selebihnya ketika media tanam terlihat mengering Saya siram dengan air biasa Duh mohon maaf pas updatean ini Saya lupa untuk membuat videonya Jadi ini hanya ada fotonya saja ya Tapi ini benar-benar tanpa rekayasa ya Update berikutnya pada tanggal 4 Desember 2019 9 hari sejak update pertama Kondisi Monstera saya ternyata semakin baik saja Terbukti dengan mekarnya daun yang pada update pertama masih kuncup Kini mekar dengan sangat mulus Dan tak hanya itu juga Bahkan pada daun baru yang sudah mekar Terdapat cikal daun baru lagi Tuh seperti ini udah mau keluar lagi nih Berarti bisa disimpulkan bahwa air rebusan mie instan ini Memang bagus untuk pertumbuhan tanaman Akan tetapi ada kekurangannya Pada update yang kedua ini Banyak semut yang berkeliaran di media tanamnya Walaupun semut tidak berbahaya untuk tanaman Namun tetap saja keberadaannya agak sedikit mengganggu ya Nah jadi sahabat tanam yang ini mencoba juga melakukan penyiraman tanaman Dan hiasnya dengan air rebusan mie instan Resiko yang bisa saja sama terjadi Yaitu banyak semut berkeliaran di media tanam Ini saya buktikan ya Di bawahnya banyak sekali semut nih Semut-semut kecil Kelihatan gak sahabat tanam? Itu banyak semutnya kan kelihatan ya Itu kecil-kecil Nah ini resiko Efek sampingnya lah Kalau menyiram dengan air rebusan mie instan Karena mungkin bau amis ya Dari air rebusannya Jadi banyak semut yang ingap ke media tanamnya Oke ini update terakhir Karena banyak hal yang harus saya kerjakan Akhirnya saya dengan tidak sengaja mengesampingkan Uji coba penyiraman dengan menggunakan air rebusan mie instan ini Setelah update terakhir tadi Hanya sesekali saja saya melakukan penyiraman dengan air mie ini Tapi saya pastikan bahwa penyiraman dengan air rebusan ini tidak berbahaya bagi tanaman Asalkan kita menyiramkannya dengan air rebusan yang sudah dingin ya Terkait resiko yang didapat adalah banyaknya semut yang menghubungi media tanam Ternyata semut dengan sendirinya pergi bila bau amis dari air mie instannya sudah hilang Nih kayak yang ini nih video ini beda lagi ya Ini yang sesi dimana semutnya sudah gak ada nih Jadi bila hari ini sahabat tanam menyiram tanaman dengan air mie Usahakan besoknya siramlah dengan air biasa agar bau amisnya hilang Dengan begitu semut tidak akan mengerubungi media tanamnya lagi Jadi jangan siram pakai air mie tiap hari ya Dan agar akarnya tidak busuk Siramlah tanaman kamu hanya ketika media tanamnya terlihat mengering aja ya Nah ini kondisi Monstera dan Sony yang dijadikan percobaan saya Pertanggal 12 Februari 2020 Yang tadi awalnya hanya 2 daun saja Ini tanpa rekaya saya benar-benar saya lakukan uji coba Dengan melakukan penyiraman air rebusan mie Dan ternyata hasilnya ya cukup bagus ya Dan ya cukup cepat dalam mengeluarkan daun baru Khususnya untuk tanaman Monstera dan Sony ini Ya mungkin untuk tanaman lain juga bisa sama ya Oke sekian video bahasan air rebusan mie instannya ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton